Hai telur ya aku ya karena kita udah bergabung dengan salah satu fans beruntung yang terpilih ikut meet and greet bersama kita hari ini ada kainul Halo kainul Hai kainul ini punya kesempatan untuk nanya-nanya ke Mas Elo dan beruntung kita bergabung bersama kita hari ini di live music on stage bersama silta hitur nanti kainul juga bisa ikutan foto-foto virtual ya bersama Mas Elo kadoin semoga cepat selesai ini karena kita langsung siapa tahu kan tarai ya siapa tahu udah selesai COVID-19 kainul bisa kita datangkan langsung bertemu dengan Mas Elo oke oke langsung aja kainul kainul asalnya dari mana dari Makasar dari Makasar dari Makasar apa karembang baju-baju aku mau dong soto Makasarnya satu boleh-boleh kesini saja kalau mas Elo yang ngomong gitu nggak apa-apa ya ini kamu siapa enggak apa-apa oke kainul katanya ada yang mau ditanyain ya sama Mas Elo Oh iya boleh dong sapa-sapa dulu Oh iya boleh dong Hai halo kasih baik-baik baik-baik aku mau tanya dulu sebelum Ainul yang tanya Ainul apa sih salah satu lagu favoritnya dari KL lagu favorit silang hati wah itu dari album apa bukan album single itu debut pertama ya sebelum keluar albumnya single ya albumnya Audi itu sama Audi oh wow berarti belum demo ya oh oke 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 sekarang kita persilahkan Ainul untuk bertanya kepada Mas Elo baik pertamanya pertama saya baca ya apakah ada nama atau sebutan pendukung setia musik atau karyanya Kaselo yang dikelola secara profesional seperti musisi yang lain oke dulu ada beberapa malah tapi kayaknya nggak terlalu buat aku aku nggak terlalu mau mengkotak-kotakan fans gitu jujur aja maksudnya kadang banyak kenyataannya kalau banyak fans yang akhirnya udah memakai label atau brandnya atau benderanya terhadap satu musisi terentu akhirnya dia nggak mau mengapresi nggak bukan nggak mau ya akhirnya akhirnya jadi kelihatan oh ini fansnya ini nih oh ini fansnya ini nih fanatik ya mas ya betul salah kalau masalah fanatik itu bagus-bagus aja tidak cuma maksudnya yang aku lihat justru aku pengennya lebih ke plural aja gitu kalau lu fans gua ya lu juga fans yang dia gitu jadi biar lu support semua musisi Indonesia harus disupport gitu apa apresiasi terhadap musisi Indonesia tuh kalau bisa disupport di energi yang sama gitu oke kalau ngefans boleh tapi kayaknya lebih baik gak usah di labelin ya oh ini fans saya lu ini oh ini fans saya lu ini oh ini fans saya lu ini biarin aja jadi emang ya lu suka gua ya lu suka siapa yang lain musisi yang lain juga itu sih alasannya kenapa nggak ada akhirnya ya udah biar biasa aja nah itu dia kak Eno jadi jangan jangan bersedih hati walaupun biasanya kak Elo tapi kayak mungkin nggak di bukan nggak diperhatikan ya mas ya tapi malah mas Elo lebih membebaskan teman-teman untuk kita mendukung karya-karya musisi-musisi lainnya juga mau nyebut semua apa ya terserah kita mah yang penting bukan dari kita oke nanti lu sebut diri lu ini ya gitu kayak kayak apa yang nggak ya gitu jadi kalo Elo Elo Terserah itu urusan kalian maksud maksud saya saya terima-terima aja apa aja apa aja itu menjadi sebuah kreativitas dan bentuk apresiasi dari kalian semua secara pribadi ini ini sebuah pertanyaan untuk fans 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 musisi sih karena kalo misalnya kita lihat juga dari beberapa kayak di korea sana mereka malah kayak ada namanya itu kayak di official gitu loh karena disampaikan sama medisimannya light speak warna apa kayak gitu nama fansnya itu apa kayak gitu jadi memang mungkin beberapa penggemar atau fansnya Mas Elo ini mungkin memang bertanya-tanya ya kenapa dari dulu nggak ada gitu dari itu dia tadi jawabannya siap dan pertanyaan kedua kak Ainu silahkan yang kedua siapa supporter nomor satu yang sangat berpengaruh di awal karirnya kak Zelo sampai dari awal album sampai sekarang bisa sukses siapa ya keluarga sih ya orang tua saudara-saudara orang-orang terdekat itu yang bener-bener mendukung karir bermusik saya jujur aja kalau saya bikin musik untuk mereka tanpa mereka mungkin aku nggak seperti sekarang ini gitu karena ini kita ngomong belum ada fans ya pas udah fans ya yang membuat roda kreatifitas saya terus berputar ya mereka karena jujur aja saya bikin musik untuk mereka gitu loh untuk mengembang musik saya jadi mungkin penjawabannya itu paling orang-orang terdekat dan fans oke itu tadi kak Ainul ya kemudian lah orang-orang terdekat dan juga keluarga wow tapi kak Ainul kak Ainul sendiri udah nge-fans sama kak Elo berarti dari dulu ya? dari dulu banget ya? saya baru nge-fans nya itu pada saat album realistis idealis oh wow oke tadi waktu itu SMP sekarang udah apa? SMP sekarang? sekarang sudah sekarang 2 apa sudah selesai kuliah sudah kerja oh oke waaah sama banget iya bener bener-bener waduh keren banget terima kasih ya kak Ainul ya iya sama-sama menjadi penggemar setiannya kak Elo dan dukung karya-karya kak Elo terus-terusan sampai kak Elo mungkin sekarang kan sudah agak sudah tidak remaja lagi kak Elo nya seperti kita juga ini ya kak Elo tua nanti ya terima kasih kak Ainul sudah bergabung sama-sama iya iya urusannya terima kasih dadah oke semoga bisa cepet ketemu ya kak Oi ya bisa nonton mas Elo secara langsung nanti 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 kita bakal ngomong